Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Kren di channel Krenlis Gimana teman-teman? Harus sehat semua kan ya? Di saat-saat yang lagi pandemik ini, tidak usah terlalu khawatir Tetapi, jangan ngenteng noh Kamu mau tinggal di rumah, itu sangat baik Jadi kamu membantu negara untuk mengurangi resiko penularan Tetapi, kalau memang kamu terpaksa harus bekerja Ya monggo, silahkan Tetapi bagaimana caranya agar kamu datang ke rumah tidak membawa penyakit Jangan lupa untuk bergaya hidup sehat Sering mencuci tangan dengan air sabun Karena tidak ada yang lebih efektif daripada mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun Saat ini kita mau membicarakan vitamin apa? Multivitamin apa? Yang saya konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari virus Jadi, saya sebagai seorang dokter adalah Seorang orang yang lagi berada di gada terdepan Kita paling terkena virus itu paling banyak daripada yang lain Jadi, banyak banget penyakit-penyakit Nah, selain menggunakan APD Ataupun perlengkapan-perlengkapan perang kita ya Untuk menjaga supaya kita tidak terkena musuh Ada beberapa multivitamin yang saya konsumsi Yang paling banyak diborong habis saat ini adalah chloroquine Jadi, chloroquine ini sebenarnya adalah obat malaria ya Atau juga bisa buat reumatoid artritis Nah, memang chloroquine ini terkonfirmasi bisa membunuh virus SARS Jadi, mirip virus SARS ini dengan corona atau satu teman ya Hanya terdapat perbedaan sedikit saja Nah, di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa Chloroquine ini sangat efektif dalam membunuh SARS Tetapi sayangnya Karena menyakit malaria ataupun obat chloroquine ini jarang digunakan Akhirnya kosong Habis diborong orang-orang Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa tahan dari bencana saat ini Oke Multivitamin yang saya pakai Ini saya tidak ngomong merek loh ya Jadi, kamu mau pakai apa saja silahkan Tetapi, yang terpenting adalah Harus terdapat kandungan zinc 20mg Jadi, kita mengkonsumsi zinc 20mg setiap hari satu tablet Kenapa? Karena zinc ini dibutuhkan tubuh kita untuk Membentuk imunoglobulin Untuk membentuk imunitas Dan ini sangat dibutuhkan dalam melawan virus Jadi, terserah kamu memakai multivitaminnya apa Yang penting ada kandungan zinc Kandungan zincnya itu kamu lihat dulu Ada yang 15mg atau yang 20mg Kalau kamu menggunakan zinc seperti ini 20mg ya Jadi, kamu bisa minum sehari satu kali Kalau kamu lagi sakit Misalnya, batuk, pilek Bisa ditingkatkan menjadi 3x1 Efek samping pada zinc ini Kamu sebenarnya bisa lihat di google ya Bisa kamu cari Efek sampingnya Salah satunya adalah Mual, muta Dan juga bisa menurunkan imunitas Jika berlebihan Dosisnya Berlebihan itu di atas 100mg per hari Jadi, kalau misalnya kamu menggunakan ini Sehari satu kali Terus, terus, terus Ketika lagi fit Ketika kamu tidak fit Kamu bisa meningkatkan Jadi, sehari dua atau tiga kali Ada beberapa merek Ini merek Jadi, kamu boleh mendapatkan Boleh tidak Nah Dua merek multivitamin ini Selain ada zinc 15mg Juga ada vitamin C Dan lain-lain Bebas sih Kamu pakai yang mana saja Yang penting Jangan lupa Untuk kandungan zinc ini Sangat baik Untuk membunuh virus Ya Karena bisa meningkatkan Imunitas kita Nah Selain Menggunakan zinc Saya juga Menggunakan Strep seal Ya Karena strep seal ini Mengandung Amile Metacrysal Amile Metacrysal ini Bisa digunakan Sebagai Disinfectant Pada mulut kita Nah Pada jurnal ini Ataupun penelitian ini Ya Kalau kamu lihat Ini terkonfirmasi Sangat efektif juga Untuk virus SARS Mengapa Percontohan kita Adalah virus SARS Karena Coronavirus Dengan SARS itu mirip Sedangkan Corona sendiri Adalah virus baru Jadi kita Ibaratnya Gatuk 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 aneh Itu dengan Virus SARS So Mau meningkatkan Apa saja Kamu bebas Misalnya Kamu menemukan Permen Yang mengandung Amile Amile Metacrysal Gak apa-apa Meskipun Bukan Mereknya Strepsil Yang penting Kamu gunakan Nah Kamu minum Makan Permennya Ini ketika Kamu lagi Di luar Misalnya Berhubungan Dengan Seseorang Setelah itu Kamu baru Makan Permen ini Tapi Kalau kamu Di rumah Gak perlu Cukup Dengan Minum Zinc Sehari Satu kali Saja Itu 21x 20mg Saja Itu Sudah Bisa Meningkatkan Daitahan Tubuh Kamu Nah Ada juga Yang tanya Bagaimana Dengan Telur Oke Telur Bagus Tetapi Pada Virus Rotavirus Pada Virus Gaster Memang Pada Perut Memang Bagus Tetapi Pada Virus Yang Berbentuk Corona Itu Masih Belum Terkonfirmasi Dan Juga Telurnya Itu Yang Dibuahi Bukan Telur Jadi Telur Ayam Kampung Telur Bebek Itu Yang Digunakan Untuk Melawan Rotavirus Jadi Intinya Entah Kamu Makan Telur Atau Makan Apa Bebas Yang penting Daya Tahan Karena Kita Menggunakan APD Banyak Lengkap Siap Tempur Tetapi Kalau Imunitas Kita Jelek Imunitas Kita Turun Ya Bakalan Ketular Juga Oke Cukup Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Dan Juga Saya Tekankan Sekali Lagi Jangan Diborong Kasian Saudaramu Ya Ini Aku Ngeshare Itu pun Juga Gimana Tapi Tidak Dijatuh Juga Gimana Please Please Jangan Diborong Belilah Secukupnya Ya Gak Usah Diborong Borong Oke Kalau Kalau Kamu Borong Borong Terus Kamu Jual Lagi Tak Pisui Kamu Cancuk Tak Gitu In Ya Kamu Jangan Lihat Kan Aku Di Facebook Di Instagram Saya Sering Memisuhi Para Pedagang Pedagang Masker Yang Menjual Gila Gila Terserah Kamu Mikir Aku Gimana Terserah Reputasi Aku Tidak Butuh Aku Cuma Dokter Desa Aku Bukan Artis Oke Cukup Sekian Dulu Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye